Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami kelompok delapan akan mempresentasikan tentang Statistika Uji Korelasi Sperman Range dan Uji Validitas Uji Reliabilitas Kelompok delapan Martina Teresia Monude, Evana Natalia Saya Eka Devine Prastihati dan Om Remy Tangguh Outline Outline yang pertama Uji Korelasi Sperman Range Yang kedua Uji Validitas dan yang ketiga Uji Reliabilitas Uji Korelasi Sperman Range, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Uji Korelasi Sperman Range Korelasi Range Sperman digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara dua variable Yaitu variable bebas dan variable tergantung yang berskala ordinal atau non-parametrik Korelasi dapat menghasilkan angka positif atau negatif Jika korelasi menghasilkan angka positif, maka hubungan antara dua variable bersifat searah Tidak searah mempunyai makna jika variable bebas besar, maka variable tergantungnya menjadi kecil Sarwono J 2006 Uji Kolerasi Sperman Range Uji Kolerasi Sperman Range digunakan untuk mencari hubungan atau untuk membutikan hipotesis asosiatif Jika variable dependen dan independennya berskala ordinal antara variable tidak harus sama Uji Kolerasi Sperman Range digunakan juga untuk mencari data diskret dan kontinu namun untuk statis dan parametrik Korelasi Sperman Range cocok dengan data samper kecil dan menghitungnya dengan menghitung laginya terlebih dahulu Langkah-langkah kerja Yang pertama, melakukan pemeringkatan data dengan cara diurutkan dari hipotesis terbesar Yang kedua, menghitung perbedaan D antara dua peringkat Yang ketiga, mencari nilai D kuadrat dengan cara mengkodatkan nilai D Yang keempat, menghitung Sperman Range Ruh dengan rumus Ada pun keterangannya Ruh sama dengan koeficien korelasi Sperman Range D beda antara ranking dengan kelompok satu dan kelompok dua Yang sama dengan jumlah sampel Langkah-langkah kelima, jika nilai Ruh hitung sudah didapat Masukkan ke rumus T hitung atau Z tabel Jika nilai perbedaan peringkat atau negatif saja Maka dimasukkan ke T hitung atau satu sisi Jika perbedaan peringkat positif dan negatif Maka dimasukkan ke Z tabel dua sisi Yang keenam, menghitung T hitung dengan rumus konferensi nilai Ruh menjadi T hitung menggunakan rumus Langkah-langkah Langkah yang ketujuh, peringkat nilai T hitung dengan T tabel Yang keelapan, menarik kesimpulan dengan cara Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel Maka HO ditolak dan H1 ditolak Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel Maka HO diterima dan H1 ditolak Tabel Ruh atau spermen Reng Terima HO jika Ruh hitung lebih kecil dari Ruh tabel Tolak HO jika Ruh hitung lebih besar dari Ruh tabel Tabel distribusi T Terima HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel Tolak HO jika T hitung lebih besar dari T tabel Ukuran korelasi menurut beberapa referensi Menurut segi onur 27 0,00 sampai 0,199 sangat rendah 0,20 sampai 0,399 Sama dengan rendah 0,40 sampai 0,599 Sedang 0,60 sampai 0,799 Sama dengan kuat 0,80 sampai dengan seribu Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman Demokrasi Ukuran korelasi menurut beberapa referensi Selanjutnya ada menurut Weerford Yang pertama hubungan yang sangat kecil dan bisa diaweikan Hubungan yang kecil atau tidak erat Hubungan yang menerat Hubungan yang erat Dan juga hubungan yang sangat erat Ada pun contoh kasus Terdapat data Nilai tes masuk dan juga prestasi Yang pertama Manager personalia apotek 11 Pharma Ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan dan erat Antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka Untuk itu Diambil 11 sampel Atau 11 orang pekerja yang kemudian dinilai prestasi kerja mereka Dengan angka skor 0 sampai dengan 100 Hitunglah Koefisien korelasi sperman dari data tersebut Bagaimana hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi karyawan Di hipotesa H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan Dan erat antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja Sedangkan H1 Sedangkan H1 terdapat hubungan yang signifikan dan erat antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja Ada pun keidah keputusan Yaitu H0 diterima jika dihitung lebih dari betabel Sedangkan H0 ditolak jika dihitung lebih dari betabel Ada pun jawabannya disini melakukan peringkat data Menyusun peringkat Dan menghitung perbedaan peringkat Keempat Menghitung koefisien korelasi sperman Di mana rho sama dengan 1 kurang 6 sigma d kuadrat dibagi n dikali n kuadrat kurang 1 Di mana 1 kurang 6 kali 8 dibagi 11 dikali 121 dikurang 1 Sama dengan 1 dikurang 0,036 Didapatkan hasil 0,964 Dengan nilai koefisien korelasi sperman Yaitu 0,964 Dengan ukuran korelasi sangat kuat Yang kelima Menghitung T hitung Di mana menghitung T hitung digunakan rumus T sama dengan Rho akar n kuadrat n kurang n kurang 2 Dibagi akar 1 kurang Rho kuadrat Di mana T sama dengan 0,964 Akar 9 Dibagi akar 1 kurang 0,929 Dan didapatkan T hitung Yaitu 10,876 Di sini kita dapat melihat nilai tabel Rho Di mana N sama dengan 11 Dan Alpha sama dengan 0,05 Atau 5% Di mana Uji satu sisi didapatkan hasil 0,536 Dan uji dua sisi didapatkan hasil 0,618 Dan di sini kita menggunakan uji dua sisi Yaitu didapatkan hasil 0,618 Memandingkan nilai Rho hitung dan Rho tabel Dan kesimpulannya Di mana Dari tabel didapatkan Rho tabel untuk n11 dan untuk alpha 5% Atau 0,05 Adalah 0,618 Dan Rho hitung Lebih besar dibandingkan Rho tabel Di mana Didapatkan hasil Rho hitung Sama dengan 0,964 Sedangkan Rho tabel adalah 0,618 Maka Rho ditolak dan Rho 1 diterima Dan dari sini Kita dapat mengambil kesimpulan Bahwa Didapatkan hubungan antara Nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerjanya Perbandingan T hitung dan T tabel Menggunakan rumus DF sama dengan N kurang 2 Di mana N atau jumlah datanya 11 Dikurang 2 Didapatkan hasil 9 Di mana T hitung Sama dengan 10,876 Dan T tabel 2,262 Di mana T hitung 10,876 Lebih besar dibandingkan T tabel Dengan nilai 2,262 Dan dapat disimpulkan bahwa Hho ditolak dan H1 diterima Di mana Ada korelasi antara nilai tes masuk seorang karyawan Karyawan dengan prestasi kerjanya Dan di sini Kita dapat melihat T tabel Yaitu Dengan DF nya 9 Didapat dari 11 Kurang 2 Yaitu 9 Dan Alphanya 0,05 Atau 5% Dan Dan didapatkan hasilnya Yaitu 2,26 Didapatkan T tabelnya 2,262 3,262 3,262 3,262 3,263 3,263 4,262